Aliran urin menjadi tidak rancar dan buang air kecil terasa tidak duntas Simak video berikut ini Demi berkembangkan channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman lain yang dahulu menontonnya Di video kali ini kita akan tetap memberikan informasi mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini yaitu obat Tamsulosin hidroklorid 400 mikrogram Obat ini diberi harga Rp20.000 satu tablet Atau kadang diberi harga Rp19.000 satu tablet Yuk kita simak Apa kegunaan daripada obat ini Dan dosis serta efek sampingnya Check it out Harnal okas membantu menenangkan dan melemaskan otot di sekitar kelenjar prostat dan saluran kemih Untuk melancarkan aliran urin Obat ini juga membantu mengurangi jala gangguan saluran kemih bagian bawah Yang terkait dengan BPH yaitu singkatan dari Linaik prostatik hiperplasia yaitu kondisi ketika kelenjar prostat membesar Dan Harnal okas 0,4 mg ini merupakan obat untuk mengatasi masalah buang air kecil yang dialami oleh pria Dengan pembesaran prostat dan masalah sulit buang air kecil tersendat-sendat Sehingga memberikan rasa tidak nyaman Jadi obat Harnal ini bermanfaat menangani pembesaran kelenjar prostat jinak atau BPH Komposisi obat Harnal ini Tamsulosin HCL 0,4 mg Dosisnya 0,2-0,4 mg per hari Perhatian gangguan ginjal Insupinsin si hati berat Epek sampingnya sakit kepala, gelisah, gatal, ruang kulit, kelelahan, penurunan tekanan darah Gangguan fungsi organ hati Palkitasi Gangguan pencernaan Tikterus Takikardia Kebocoran Urin Penyebab mengompol atau inkotinensia Urin Hipotensi Otosatik Obstruksi nasal Edem Gangguan eklesi Dan obat ini juga Takikardia yaitu Mengalami denyut jantung Yang tidak beraturan Jika teman-teman mengkonsumsi obat ini Sebaiknya Dihindari Minum alkohol Kapein Karena akan memperburuk Reaksi obat Dan akan meningkatkan Epek samping Dari obat ini Jadi Obat Harnal Okas ini Yaitu Obat Untuk Pembesaran Prostat Jinak Yang dimiliki Oleh pria Jadi Obat ini Tidak Dikonsumsi oleh Wanita Obat Obat ini Harus Dengan resep dokter Oke deh Teman-teman Semua Demikian saja info yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Atau pernah mengkonsumsi obat ini Atau mendapatkan resep dari dokter Tentang obat ini Silahkan komen di bawah Untuk berbagi informasi Dengan teman-teman yang lain Tunggu video selanjutnya Teman-teman juga boleh Men-scroll kembali Video saya sebelumnya Mana tahu bermanfaat Tetap jaga kesehatan Berdoa Agar tetap sembuh Bagi yang sakit Thank you for watching Wassalam